Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran Solidwork. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Kalau kita lihat pada gambar ini, kita dapat melihat kebalan dari sisi bagian atas dan sisi bagian bawah itu adalah dengan kebalan 16. Baiklah, untuk memulai gambar kita terlebih dahulu mengklik New, kemudian kita klik Part, kemudian kita OK-kan. Kemudian pada proses penggambaran ini, kita menggunakan top line sebagai referensi untuk membuat skep. Kemudian kita lanjutkan dengan center rectangular, kemudian kita buat rectangularnya, dan dilanjutkan dengan proses pemberian dimensi, dimana rectangular disini itu adalah dengan panjang 96 kali, disini adalah 64. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan slot di sisi bagian kanan bawah, dimana kita bisa menggunakan yang pertama itu adalah menggunakan perintah line, kita bisa tarik garis, kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita arahkan ke bagian bawah, kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, dimana dimensi ini sendiri itu adalah radius 8, kemudian panjang ini sendiri itu adalah 20 mm, dan jarak dari sisi bagian bawah ke sisi bagian sebelah bawah itu adalah 16 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan proses trim, nah trim disini adalah proses menghapus sisi bagian yang tidak dibutuhkan, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah fitur, kemudian kita extrude, dimana ketebalan ini sendiri adalah 16 mm, kalau kita lihat 16 mm, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan sisi sebelah kiri, dengan menjadikan referensi sisi sebelah kiri ini adalah sebagai skate, atau untuk proses penggambaran skate ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan normal to, kan? Kemudian kita buatkan di sisi bagian sebelah kiri, itu adalah kita bisa menggunakan corner rectangular, kita bisa menggunakan corner rectangular, kemudian kita bisa menggunakan sisi garis ini, dengan sisi garis sebelah sini, itu adalah collinear. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan fillet, dimana fillet itu sendiri adalah dengan radius 32. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan fitur, disini kita okekan terlebih dahulu, kemudian kita extrude boss-kan. Dimana extrude boss disini, dapat kita lihat proses penggambaran ke sisi sebelah kiri, kita tinggal mengklik reverse direction. Itu maka dia akan mengarahkan ke sisi yang sebaliknya. Kemudian kita okekan. Kemudian kita bisa melihat dengan sisi isometri. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi bagian belakang, bagian atas dengan menjadikan sisi bagian belakang itu adalah sumber atau bagian dari skep yang akan kita buat. Kemudian kita normalkan, kemudian kita lanjutkan dengan proses penggunaan line, kita buat garis ke sisi sebelah kiri, kemudian kita buat setengah lingkaran ke sisi bagian bawah, kemudian kita tarik garis ke sebelah kiri, kita klik garis lagi, kemudian ke sisi bagian bawah, oke, kemudian kita select. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana radius ini sendiri itu adalah radius 12, kemudian sisi bagian sebelah ini adalah 8, sebelum kita mengisi ini, terlebih dahulu kita isi sebelah kiri ini, itu adalah 8, dan sisi bagian sini kita edit, kita jadikan juga 8 mm. Kemudian tingginya dapat kita lihat di sini adalah 28 mm. Kemudian kita okekan, kemudian kita fitur, kita extrude boss, di mana ketebalan ini sendiri, kalau kita lihat bahwa bawahnya itu 64 dikurang 22, di sini bisa kita tuliskan 64 dikurang 22, kemudian kita okekan. Kemudian kita lihat arahnya, ini adalah sisi bagian luar, kita klik untuk membalikkan arah dari extrude kita ini sendiri, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses menjauh sisi bagian, dan sisi miring itu kita jadikan ini juga skate, kemudian kita klik line, kita klik dari titik kiri ke titik pojok atas, kemudian kita select, kemudian kita convert entities, kita duplikatkan garis ini dengan sisi bagian bawah, kemudian kita okekan, kita fitur, kemudian kita extrude, di mana ketebalan ini sendiri itu adalah 12 mm. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah sisi bagian luar, kemudian kita klik ini, kemudian kita okekan. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk isometri. Maka gambar kita telah selesai, sesuai dengan gambar yang kita harapkan. Mungkin sekian tutorial kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran solidbook ini sendiri. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.